selamat datang di pertama di depanku ada Yamaha MX King 150 ini motornya kecelakaan parah ya, parah, hancur terus loh mas, kok ini rangkanya kepotong ya, dipotong maksudnya ada apa gitu kan ternyata, ini adalah motor yang kecelakaan harus ganti rangka harus ganti rangka ya dan prosedur untuk penggantian rangka di dealer resmi itu mudah ternyata, tinggal siapkan BPKB, STNK dan juga KTP kendaraan, sudah semua terus motornya tinggal di dealer karena kecelakaan seperti ini dan proses inden ke Yamaha untuk proses indennya sendiri jangan tanya ya, ini lama beli rangka itu lama karena, ini kan dipotong nih buat apa mas, ini dipotong tujuannya adalah, nomor rangkanya itu dikirim ke Yamaha untuk dikopi setelah nanti kopi, seperti itu jadi ada dua rangka nanti ya pakai plat atau itu nomor rangka itu tapi kan ini yang rangka lama sudah dipotong otomatis ini nggak bisa dipakai lagi ya seperti itu ya jadi, kalau nanti rangkanya datang dipasang yang bekasnya ini ini bisa dikiloin oleh pemirsa atau konsumennya atau ditinggal di dealer karena takut menemui rumah atau gudang terus nomor rangkanya yang tadinya disini itu ditinggal di Yamaha jadi nggak perlu rangka segelondong ya untuk pembelian rangka ke Yim cuma, masalahnya adalah motor-motor zaman sekarang itu nomor rangkanya di leher saya pindah dulu ya jadi setahu saya untuk motor Yamaha setahu aku vision kayak gitu ya model-model baru sekarang itu nomor rangkanya berada di leher sini di rumah komstil praktis kalau ada kenapa-napa rangkanya harus ganti yang dipotong ini Pak D yang dipotong terus dikirim ke Yamaha nanti dari Yamaha ngirim yang unit rangkanya utuh praktis ya ngotong juga ya ternyata ya dan rangka lamanya nggak bisa dipakai sih karena nggak ada rumah komstilnya gitu cara inden cara inden atau beli rangka di dealer resmi cuma lama aja sih lama banget ini bekas kebelakaan semoga udah jelas mengenai proses pembelian rangka di dealer resmi BPKB STNK part nomor itu yang pertama terus yang kedua adalah nomor rangka motornya dikirim dipotong setelah itu ya monggo ini bekasnya buat apa nggak tahu bekas rangkanya karena ini bukan modifikasi ya ini memang dipotong oke itu saja mengenai proses inden atau proses beli rangka sepeda motor baru di dealer resmi intinya nomor rangka mesinnya dipotong dikirim ke Yamaha seperti itu kalau rangka lamanya yang nggak ada nomornya ini ya bebas ini milik konsumen oke semoga udah jelas terkait mesin juga sama sih yang apa namanya crankcase ya atau bak bak mesin yang ada nomor mesinnya itu juga sama prosesnya dikirim ke Yamaha seperti itu semoga bermanfaat jika ada pertanyaan terkait rangka sepeda motor bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam salam rangka mania maksud